Tubuh kita itu memerlukan protein, ya yang kita makan itu juga ada dari sumber protein, misalnya dari daging, dari sayur-sayuran, dari ikan, itu semua ada proteinnya. Nah protein itu memang sebetulnya dibutuhkan tubuh, apalagi ibu yang sedang hamil, itu memang butuh tinggi protein. Jadi makanya mams yang sedang hamil itu makan jangan cuma karbohidrat aja. Nah kalau misalnya mams makan protein, apakah itu bisa menyebabkan protein di urin? Nah sebetulnya selama organ tubuh mams berfungsi dengan baik dan tidak ada penyakit-penyakit tertentu, tentu protein dalam urin itu secara normal itu seharusnya tidak ada. Urin yang kita periksa di laboratorium itu tidak mengandung protein. Tetapi memang kalau misalnya diukur secara 24 jam, memang ada kadar protein yang memang masih dalam batas normal. Misalnya ditemukan 30 miligram, itu masih normal tuh. Nah yang dikatakan tinggi apabila sudah mencapai lebih dari 300 miligram per 24 jam ya. Hai kembali lagi di channel Dr. Kevin. Apa kabarnya semua? Semoga semua dalam keadaan yang sehat ya. Nah kali ini saya akan membahas satu topik mengenai bahaya tingginya protein pada urin saat ibu sedang hamil. Kenapa yang tahu seperti apa? Ikutin terus ya. Karena seperti biasa sebelum saya lanjut, buat kalian yang baru pertama kali ketemu dengan channel ini dan yang belum subscribe, ayo cepetan buruan subscribe. Caranya gampang, tinggal klik tombol subscribe di bawah sini yang tulisan subscribe. Tinggal kalian klik aja. Jangan khawatir, karena subscribe itu gratis. Dan juga nyalakan loncengnya, supaya setiap kali ada video baru, kalian langsung dapat notifikasinya. Tubuh kita itu memerlukan protein. Ya yang kita makan itu juga ada dari sumber protein. Misalnya dari daging, dari sayur-sayuran, dari ikan, itu semua ada proteinnya. Bahkan dari telur pun itu tinggi protein. Nah protein itu memang sebetulnya dibutuhkan tubuh. Apalagi ibu yang sedang hamil, itu memang butuh tinggi protein. Jadi makanya mams yang sedang hamil itu makan jangan cuman karbohidrat aja. Nah karbohidrat itu contohnya misalnya nasi, roti, singkong, ubi, mie, pasta, itu semua adalah karbohidrat. Jadi jangan cuman karbohidratnya aja yang mams makan pada saat hamil. Tetapi mams juga butuh protein yang tinggi. Protein yang tinggi itu bisa didapatkan dari telur, daging, ayam, ikan, sayur-sayuran hijau, itu semua ada proteinnya. Tempe pun ada proteinnya. Tahu juga ada proteinnya. Jadi mams harus makan makanan yang bergisi seimbang dan juga beragam. Jadi jangan cuman makan itu-itu aja. Nah kalau misalnya mams makan protein, apakah itu bisa menyebabkan protein di urin? Nah sebetulnya selama organ tubuh mams berfungsi dengan baik dan tidak ada penyakit-penyakit tertentu, tentu protein dalam urin itu secara normal itu seharusnya tidak ada. Urin yang kita periksa di laboratorium itu tidak mengandung protein. Tetapi memang kalau misalnya diukur secara 24 jam, memang ada kadar protein yang memang masih dalam batas normal. Misalnya ditemukan 30 mg, itu masih normal tuh. Nah yang dikatakan tinggi apabila sudah mencapai lebih dari 300 mg per 24 jam ya. Kalau misalnya kita periksa urinnya itu. Nah hal tersebut tentu menandakan suatu kondisi yang memang sudah dalam keadaan yang tidak normal untuk mams yang sedang hamil. Nah penyebab-penyebabnya itu banyak. Jadi kondisi tersebut apabila terdapat protein dalam urin yang kita sebut dengan protein uri. Salah satu penyebab tersering adalah adanya preeklamsi. Jadi tekanan darah mams itu melebihi kadar yang normal. Tidak hanya ketekanan darah. Jadi itu bisa berdampak ke organ tubuh lainnya. Misalnya ada fungsi hati dan fungsi ginjalnya yang terkena. Sehingga terdapat kebocoran di ginjal itu yang mengakibatkan protein yang harusnya berada di dalam darah. Nah itu dialirkan ke ginjal dan sampai ke dalam urin yang kita periksa. Selain itu adanya juga sindrom HELP. Sindrom HELP ini adalah fase yang keberlanjutan dari preeklamsi. Jadi itu menandakan adanya kerusakan dari fungsi hati. Dan juga ada beberapa panel dari darah yang kita periksa yang mengalami kelainan. Nah mengenai sindrom HELP ini sendiri sudah pernah dibahas ya. Jadi tinggal kalian klik linknya aja di sini. Untuk mengetahui lebih lanjut mengenai sindrom HELP tersebut. Nah tidak semuanya itu berhubungan dengan penyakit. Ya ada juga nih yang kondisi di mana dapat menyebabkan protein bisa terdeteksi dalam urin. Yaitu contohnya apabila mams mengalami dehidrasi. Jadi apabila mams mengalami dehidrasi. Itu bisa saja kita mendeteksi adanya protein dalam urin. Tetapi yang sifatnya hanya sementara. Jadi kalau misalnya mams sudah terhidrasi lagi. Udah cukup minumnya. Lalu kita periksa urinnya. Arusnya sudah tidak terdapat protein lagi dalam urin. Jadi ada beberapa gejala yang dapat mams rasakan apabila terdeteksi nih protein dalam urin. Yang pertama mams bisa merasakan lebih sering untuk berkemih ya. Urinnya itu bisa saja lebih berbuih. Dan juga biasanya mams yang mengalami protein dalam urin itu berhubungan juga nih dengan kerusakan ginjal. Yaitu yang bisa menyebabkan gejala misalnya seperti bengkak-bengkak. Misalnya ada di kaki, di tangan, ataupun juga di muka, ataupun sekitar mata. Nah itu juga bisa menyebabkan adanya tanda bahwa adanya kerusakan ginjal. Nah apabila mams mengalami kerusakan ginjal. Nah hal tersebut juga pasti akan berdampak atau bergejala. Misalnya mams lebih mudah lelah atau mengalami keram otot. Dan juga bisa mengalami mual dan muntah. Apabila mams sudah mengalami adanya protein urin. Jadi dokter juga pasti akan melakukan pemeriksa tambahan, yaitu pemeriksaan darah lainnya. Atau bisa juga di USG atau pemeriksaan CT scan yang bisa melihat kondisi ginjal mams tersebut. Jadi kita harus mendeteksi nih apakah ada kelainan-kelainan lain yang menyertai atau hanya terdapat kelainan pada saat mams sedang hamil. Nah untuk pengobatannya sendiri itu tergantung lagi ya dari penyebabnya. Nah karena tadi penyebab dari protein urin itu, itu banyak macamnya. Bisa juga berhubungan dengan penyakit tertentu atau misalnya ada kerusakan ginjal. Nah itu kita harus mengetahui dulu penyakit apa yang mendasari kenapa bisa ada protein dalam urin. Nah kalau misalnya sudah diketahui penyebabnya, nah baru kita akan memberikan terapi atau pengobatan sesuai dengan penyakitnya. Komplikasi pada kehamilan itu sangat bervariasi. Kita ambil contoh apabila mams mengalami preeklamsi. Nah itu juga tata laksananya kita juga harus sesuaikan nih dengan kondisi kehamilannya, berat janinnya, dan yang terpenting adalah usia kehamilannya. Karena kita juga harus memastikan bahwa nanti pada saat si babynya lahir, itu babynya sebisa mungkin itu mendekati cukup bulan ya. Jadi jangan sampai kita lahirkan malah berat bayinya masih kurang dan usia kehamilannya itu masih sangat-sangat rendah. Nah itu yang dapat menyebabkan komplikasi ke bayi yang akan dilahirkan nanti. Oke sekian dulu konten Dr. Kevin kali ini. Jangan lupa untuk dukung terus channel ini dengan cara klik tombol like, komen, subscribe, serta share video ini ke semua sosial media kamu. Supaya video ini dapat tersebar luas dan bermanfaat. Saya Dr. Kevin, until tomorrow and stay healthy! Terima kasih telah menonton!